Bistan Seputar hal yang pastinya Ini penting banget Untuk disimak sama sobi semuanya Nah ini sudah ada Prof. Deddy Nur Syamsi Bersama Gerald Halo Prof. Deddy Halo Pak Gerald Apa kabar? Sehat-sehat semua ya Sehat ya Prof ya Halo Sehat-sehat semua ya Mantap Kalau lihat Prof. Deddy ini Auranya itu selalu berseri-seri ya Siapapun yang melihat selalu happy Itu penting Sama Prof. Deddy ini selalu Menyebarkan atau menebarkan Hal-hal positif vibes gitu ya Itu yang paling penting Dan gak kalah penting Pembahasan kita hari ini ya Prof. Deddy Wah ini Prof. Deddy Kelu kesah aku Sebagai warga masyarakat ya Prof ya Ini Prof Zaman sekarang ya Prof ya Yang aku rasain gitu Kalau belanja biasanya ya Dulu tuh kalau bawa uang 100 ribu Ke pasar nih Dapetnya banyak Bisa dapet ayam Tempe Sayur-sayur Bahan pokok Semuanya lengkap Sekarang Prof Bawa 100 ribu Ya ampun Itu gak nyampe Untuk makan seminggu tuh Gak bisa Gak cukup Beli daging sapi saja Gak cukup Satu kilo Satu kilo aja kurang Ya nombok ya Prof Nah makanya dari itu nih Untuk zaman sekarang Mungkin Mulai Apa ya Rasanya tuh kayak Apa-apa serba mahal Contohnya aja Kayak misalnya Kita beli makanan Aku beli makanan di luar Biasanya tempe tuh Dapet porsinya tuh gede banget Sekarang Ini porsinya Sejempol-jempol Itu tipis lagi Itu tipis Jadi tempe kriuk Udah mulai tempe goreng lagi Saking Mulai semuanya tuh Terasa mungkin Dari segi harga Bahan pokok Yang udah mulai Naik gitu ya Prof Nah ini sebenernya Prof Dari sisi pandangan Prof Daddy Sebagai pakarnya Ini ada apa sih Prof Sebenernya Boleh dijelasin ke kita semua gak Prof Ya Fenomena ini sebetulnya Kita semua merasakan ya Jadi bukan hanya Emak-emak Bukan hanya emak-emak Bener Aku aja juga yang belum emak-emak Merasakan Prof Nona-nona juga merasakan Kita semua merasakan Kita semua merasakan Artinya memang Bapak Presiden Ya Bapak Menteri Pertanian Sudah menyampaikan kepada kita Bahwa Dunia ini Ya saat ini Sudah dan Sedang mengalami Krisis pangan global Wah Nah jadi sebetulnya Sekarang ini Terjadi Krisis pangan global Itu Mbak Geller Nah salah satu cirinya Tadi yang disampaikan Bapak Mbak Geller Kelukesahaku itu menjadi Salah satu cirinya ya Itu adalah salah satu ciri utama Bahwa sekarang kita ini Ada krisis pangan Nah oleh karena itu Ya cirinya yang pertama tadi ya Ada Harga-harga pangan yang Merecit Merecit Bukan hanya pangan impor Ya seperti tadi Misalkan Tempe kan dari kedelai impor ya Daging sapi juga Kita masih sebagian besar impor Dari Australia Itu kan harganya Merecit gitu Nah komoditas yang lain pun Terutama komoditas impor Ya seperti Bawang putih Kemudian gula pasir Kemudian gandum Ya Dan pangan-pangan impor yang lain Itu memang harganya Mulai merangkak naik Bahkan belakangan ini Bukan merangkak lagi Lari Udah lari ya Udah sprint ya Prof ya Iya Itu ya Kondisi kita saat ini ya Jadi Kenaikan harga-harga pangan itu Merupakan ciri Dari Bahwa kita saat ini Sedang mengalami Krisis pangan global Nah kemudian Ciri yang lain ya Kemarin saya baru baca Bagaimana Di media online Itu Bapak Presiden Menyampaikan Penduduk dunia ini Sudah 30 juta orang Itu mengalami Krisis pangan Nah Kenapa ini bisa terjadi Nah ini kan tadi ya Diawali dari Harga yang naik Ya Nah Harga yang naik Itu ternyata Banyak saudara-saudara kita Yang tidak mampu lagi Untuk mengakses pangan Dengan baik gitu loh Mungkin dari 4 sehat 5 sempurna Dia hanya sebagian saja Bisa mengakses Sebagian besar dia tidak mengakses Mungkin hanya karbohidratnya saja Jangan-jangan dia bisa mengakses Yang lainnya tidak gitu loh Sehingga Terjadilah tadi ya Krisis pangan Dan ini juga Dicirikan oleh adanya stunting Nah stunting itu menunjukkan Ada sesuatu yang kurang Di dalam pangan kita Jadi gizi kita kurang Mungkin kurang Unsur mikronya Vitamin mineralnya Mungkin kurang proteinnya Mungkin kurang lemaknya Mungkin kurang juga Parbohidratnya Ya Dan lain-lain itu Mbak Gerald Jadi Ciri bahwa kita sedang mengalami Krisis pangan itu Ya selain tadi harga-harga pangan Naik terutama pangan impor Ya Ternyata sekarang sudah terjadi tuh Di beberapa negara Terutama tentu di negara-negara Afrika Ya di negara-negara Asia Itu yang sedang mengalami Kelaparan gitu loh Nah di satu sisi Kalau kita lihat juga secara makro ya Ternyata Itu banyak negara-negara Yang saat ini Inflasinya tidak terkendali Ya Sebut saja Amerika Amerika bagal tahu kan Negara adidaya Negara super power Negara yang menguasai Persenjataan dunia Negara yang menguasai Ekonomi dunia Ya Saat ini Dia sedang mengalami Inflasi Belum pernah itu Amerika Di dalam sejarah Inflasinya di atas Tujuh persen Saat ini terjadi Ya kan Apalagi negara-negara yang Sebut saja Turki Turki itu di atas Empat puluh persen itu Inflasinya saat ini Ada juga Argentina Begitu pula negara-negara yang lain Kita bersyukur Mbak Gerald Inflasi kita Kurang dari 4 persen Sekitar 3,6 persen Itu berarti Pangan utama kita Terutama pangan pokok Aman Kita sudah 3 tahun itu Tidak Tidak impor beras Mbak Gerald Bahkan kemarin kan Awal tahun ini Kita ekspor itu Beras ke Arab Saudi Insya Allah mungkin Dalam waktu yang tidak terlalu lama Ya Nanti kita akan ekspor lagi beras Karena Cina sudah minta Berkali-kali ke kita Ya Negara-negara yang lain Juga sudah minta ke kita itu Agar di Berikan beras Begitu Nah kemudian juga Singapura ya Kemarin sudah teriak-teriak Ya Pengen Daging ayam Pengen telur ayam Dari kita Nah jadi itu ya Beberapa ciri Bahwa Kita saat ini Ya Sedang Mengalami Krisis pangan Kelupa Jadi kita sedang mengalami Krisis pangan Yang tadi sudah dijelasin Sama Prof. Deddy ya Luar biar sekali Dampaknya ini sangat terasa Pastinya Prof ya Apalagi tadi juga Ada isu stunting Yang juga sekarang lagi Difokuskan juga ya Prof ya Betul Banyak masyarakat kita tuh Yang Kekurangan Gizi itu tadi Mungkin karena ya Krisis pangan ini Yang sedang terjadi Nah Prof. Deddy nih Sebelum kita lanjut Ke pembahasan berikutnya Yang pastinya gak kalah menarik Ya Prof Nah ini Ada persembahan spesial juga Prof Wih mantap Untuk Sobis semua Yang sudah menyaksikan podcast kita Ya Ini kita Chill dulu ya Kalau bahasa zaman anak sekarang Prof Kita Akan nyanyi-nyanyi dulu Ya Ini kita akan Persembahkan ya Penampilan yang sangat spesial Untuk Sobis semua Langsung saja kita sambut Ini dia Jump Black Bila tiba waktunya Mari kita pulang ke rumah Potonglah diramai-ramai Di sawah Di sawah Angi-angi dikerjakan Semua Bila tiba waktunya Mari kita pulang ke rumah Untuk mari ramai-ramai Iskawa Ali-ali dikerjakan Semua Bila tiba waktunya Mari kita pulang ke rumah Bila tiba waktunya Mari kita pulang ke rumah Bistan Oke Sobat Bistan, kembali lagi ya dengan perbincangan kita Yang tadi akan kita bahas lebih lanjut lagi Pasti ya bersama Prof Deddy Kita lanjut lagi ya Prof ya Tadi ngobrolnya ini udah seru banget Nah ini pembahasan berikutnya apa nih Prof? Yang ingin Prof Deddy sampaikan? Tentunya ini terkait dengan Apa sih penyebab ya Dari krisis pangan global ini Bisa sampai terjadi krisis yang sangat luar biasa Kan isu krisis pangan ini bukan suatu hal yang sepele gitu ya Prof ya Ini gawat banget Masalah besar Besar banget, urgent banget gitu Betul-betul urgent Ini penyebabnya itu apa aja Prof Deddy? Jadi sekali lagi ya Krisis pangan global ini Sebetulnya ini bisa menghantui kita semua Jangan lupa loh Banyak negara-negara yang pemerintahannya itu tumbang Gara-gara terjadi krisis pangan Kenapa? Karena dari krisis pangan itu Ya itu akan merempet ke krisis-krisis yang lain Di awali krisis pangan Lanjut krisis monetel Lanjut krisis ekonomi Lanjut krisis sosial Lanjut krisis Ya kepercayaan masyarakat Akhirnya krisis politik dan lain sebagainya Terjadi demo, protes, huru haran sebagainya Akhirnya Regime itu bisa tumbang Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi Ingat loh Kita juga pernah itu Pada saat Bapak Presiden pertama kita Itu kan diawali dari krisis pangan tahun 1965 1965 Ya Mbak Geral belum lahir Ibu saya yang baru lahir itu Dan krisis pangan itulah Yang akhirnya menyebabkan pemerintahan Pak Karno Ya itu sampai berhenti Kemudian terjadi lagi pada saat pemerintahan Pak Harto Orde Baru Ya tahun 1997 Itu terjadi krisis pangan Gagal panen Diawali dari gagal pangan Akhirnya apa? Merembet ini Dari krisis pangan Krisis monetel Kemudian juga terjadi krisis ekonomi Saat itu kan Yang namanya rupiah langsung Terpuruk ya kan Langsung Lungsep gitu loh rupiah kita Dan diawali dari krisis pangan Akhirnya ya krisis sosial Ya krisis Politik kan Akhirnya kan Pak Harto juga kan berhenti Di negara-negara lain pun sama Nah oleh karena itu Krisis pangan itu menjadi Perhatian kita semua Jangan sampai krisis pangan global ini Merembet ke Indonesia Merembet ke kita semua Bahwa gejala-gejalanya muncul ya Gak apa-apa lah sedikit Tetapi jangan sampai terjadi krisis pangan Di negara yang kita cintai ini Nah kalau tadi ditanyakan Mbak Geral Penyebabnya apa sih Nah penyebabnya itu Sebetulnya setidaknya ada tiga hal Ada tiga hal yang sangat mempengaruhi ya Yang sangat mempengaruhi Dan itu sebetulnya menurut saya Itu biang perok Terjadi krisis pangan global ini Nah yang pertama ya Mbak Geral Yang pertama itu adalah Covid-19 Wah iya Covid-19 berdampak banget ya Mbak Geral Luar biasa loh dampaknya Kita lebih dari dua tahun kan Dibantai oleh Covid-19 Dan kita semua melihat Bahkan merasakan Apalagi saya dua kali loh Mbak Geral Saya dua kali itu kena Covid itu Oh sempat kena Covid juga ya Mbak Geral Dua kali gitu loh Artinya apa? Betul-betul merasakan Begitu dasyatnya ya Wabah Covid-19 ini Luar biasa Dan Covid-19 itu ternyata Bukan hanya menghancurkan Masalah kesehatan kita Tetapi dia juga Menghancurkan sistem Distribusi Dan sistem produktivitas Dan produksi pertanian kita Ini kan luar biasa loh itu Mbak Geral ya Ingat kan Waktu kita Covid-19 Waktu zaman-zamannya Sebelum Omikron itu kan Covid-19 yang betul-betul Kekuatannya kan luar biasa Saat itu kan kita lockdown Di mana-mana Ya kan Akhirnya kan Itu yang namanya petani Begitu dia bawa sayuran Mau jual ke luar kabupaten Ditahan kan Gak bisa lewat Kenapa lockdown? Ya akhirnya kan Petani lemes kan Gak bisa menjual produknya Di saat yang sama Petani akan melanjutkan Proses produksinya Kan perlu pupuk Perlu benih Perlu bibit Perlu macam-macam Nah sementara Distribusi sarana perasana Pertanian pun Ternyata terhambat Ya Dia mau tanam Pupuknya gak ada Benihnya gak ada Ya kan Akhirnya Petani kan terpaksa Pokoknya tanam Gak pakai pupuk Produktivitas kan Langsung terpaksa Nah jadi Sebetulnya Menurut saya Yang pertama itu Biang keroknya Ya Covid-19 Di saat yang sama ya Gara-gara Covid-19 kan Orang tidak ada Yang bisa menduga Ini sampai kapan sih Dampak Covid-19 Kan tidak ada yang tahu Gak ada yang bisa prediksi ya Gak ada yang bisa prediksi Kenapa? Begitu runyamnya Begitu rumitnya Permasalahan Covid-19 Jadi Covid-19 itu Bukan ansih Masalah kesehatan saja Tetapi merembet Ke masalah-masalah yang lain Bayangkan Pak Gerard Gara-gara Covid-19 Ya Itu bukan hanya Produksi pertanian Ya Yang relatif turun Meskipun Ada peningkatan Kalau pertanian Dan dibandingkan tahun lalu Dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya Cuma lihat sektor yang lain Ya Sektor transformasi Transportasi Perhubungan Langsung nyungsep Iya kan Sektor jasa Yang lain Nyungsep Efek dominonya Perhotelan Itu di Bali Para wisata Para wisata itu Di Bali itu Mbak Gerard Saya waktu awal-awal Covid Saya masih terbang Ke Lombok Terus ke Bali Dari Lombok ke Bali Gak ada penumpang Sampai di Bali Yang biasanya Begitu Mendarat di airport Wah itu yang namanya Orang berjubal Gak ada Benar-benar kosong Kosong Hanya beberapa petugas saja Petugas cleaning service Dan beberapa petugas yang lain Hanya itu Yang lain Sepi Betul-betul Waktu itu Sampai hotel pun Itu diskonnya Sampai dengan 80% 70% 80% Mbak Gerard Sampai gak ada Pengurus Gak ada orang Gak ada orang Akhirnya Begitu saya pernah Kembali lagi ke sana Masih Covid Hotel-hotel itu tutup Restoran tutup Artinya apa? Begitu Dasyatnya itu Pengaruh Apa namanya Covid-19 Nah orang tidak tahu Ini sampai kapan Ini dampaknya berhenti Sampai kapan Kita recovery lagi Akhirnya Orang berbonong-bonong Menimbul makanan Nah tapi ini level dunia Lihat saja China Dia kan penduduknya Paling banyak di dunia Paling padat ya Profesor Paling padat Populasinya paling Paling besar Dia gak borong Kedele dari Argentina Dia gak borong Kedele dari Brazil Akhirnya Negara lain gak kebagi Dia simpanan sendiri ya Profesor Dia simpan sendiri Dia simpan sendiri Bahkan dia ngeborong beras juga kan Dia timpun itu Bahkan kemarin Baru Berapa minggu yang lalu China sudah minta ke Indonesia Agar segera dikirim beras Begitu Nah artinya apa? Ini karena Covid ini sampai kapan ini? Orang-orang gak tahu Orang tidak tahu Ini sampai kapan Makanya akhirnya Negara-negara yang Populasinya besar Terutama Apa namanya China Termasuk juga Amerika Dia timpun itu Bahan pangannya Jadi kondisinya seperti itu Jadi yang pertama itu Pak Gerang Penyebab utamanya adalah Covid-19 Covid-19 Bukan dari segi Kebutuhan masyarakat Yang terus meningkat Tapi ternyata ini Covid-19 sangat-sangat berpengaruh Gak cuma ke kesehatan aja Tapi efek domino yang tadi Dijelasin ya Benar-benar Pariwisata Perekonomian Segala macam Sampai pangan juga Termasuk ya Pangan ya Meskipun alhamdulillah Kalau sektor pertanian Itu masih meningkat Jadi Di 2019 Ke 2020 Itu di kuartal kedua Itu pertanian Produksinya meningkat Sampai 16 Lebih ya 16, sekian persen Ini kan keren kan Kemudian di tahun 2021 Kita sudah tahun kedua Covid-19 Itu pertanian masih meningkat Alhamdulillah 2022 juga insya Allah meningkat Amin Nah jadi Alhamdulillah pertanian kita aman Nah kemudian Terkait dengan tadi Dampak Covid-19 ya Jadi ternyata Covid-19 itu juga menyebabkan Sentra-sentra produksi Pangan dunia Ya sebut saja Brazil Amerika Ya Argentina Itu kan sentra produksi Ketle Kalau sentra produksi Gandum itu kan Amerika China Ya India Ya termasuk Rusia Itu Enggak jual keluar Dia tahan gitu loh Produknya Itu yang disebut restriksi Dia enggak mau jual Tapi tahan Kenapa Covid sampai kapan Enggak tahu ini Cari aman ya Cari aman Jadi benar-benar dipegang Benar Kondisinya seperti itu Ya artinya apa ini Covid-19 ini memang Waduh luar biasa lah ini Begitu Dampaknya benar-benar terasa Banget gitu ya Terasa banget itu Terasa bukan hanya Apa namanya Kepada orang tua Kesemua ya Kesemua level Semua kalangan Semua kalangan Dan tidak juga mengenal Status sosial Tidak mengenal Sara Segala macam Semua merasakan Semua merasakan Semua lapisan masyarakat Semua lapisan merasakan Termasuk orang kaya juga Orang kaya juga merasakan Banyak yang bangkrut juga loh Banyak yang bangkrut Pada saat Covid-19 Perusahaan-perusahaan kan banyak banget Kenapa? Ya karena Kalau perusahaannya misalnya Diberak Dibilang jasa Nah orang kan Tidak menggunakan jasanya lagi Gara-gara Covid kan Semua orang kan Semuanya diem di rumah Iya kan Gak boleh keluar Gak bisa kemana-mana Iya kan Jasa transportasi kan Hilang Jasa misalkan Restoran Hilang Jasa hotel Penginapan kan berhenti juga Gitu loh Jadi memang Ya berhenti Jadi menurut saya Yang kerok yang pertama itu adalah Covid-19 Ya Yang gak tau sampai kapan Yang gak tau ini Efeknya tanpa terasa ya Prof Betul Terus untuk Selanjutnya nih Prof Yang selanjutnya Yang kedua itu Mbak Geral Adalah faktor climate change Wah ini juga nih Gak kalah Ini gak kalah Bener ini Gak kalah kuatnya pengaruhnya ini Climate change itu Atau yang biasa kita Sebagai perubahan iklim Nah perubahan iklim itu Ditandai oleh Meningkatnya suhu Muka bumi kita Meningkatnya suhu Di atmosfer kita Nah ternyata Peningkatan suhu Di atmosfer ini Ini dapat Mengganggu seluruh ekosistem Yang ada di permukaan bumi Semua ekosistem itu Terganggu Karena Peningkatan suhu tadi Ya Nah Peningkatan suhu Itu menyebabkan Es Yang ada di kutub utara Di kutub selatan kan mencair Kulai pada cair Nah akibatnya Tinggi muka air laut kan naik Maka naik Bahkan menurut pengkajian Itu naiknya bisa 60 sampai 100 cm Nah kalau tinggi muka air laut naik Itu kan sudah bisa dipastikan Air laut akan luber ke daratan Air laut akan luber ke pesisir Padahal lahan pertanian kita Ada di pesisir Sebagian besar sawah kita Ya lahan-lahan padi kita Jagung kita Kemudian kedelik kita Dan seosairan kita Itu ada di pesisir Lebih dari 60% Ada di pesisir Nah kalau air laut masuk Berarti kan asin tuh Iya Padi mati Jagung mati Jagung mati Jagung mati Apalagi sayur-sayuran Itu duluan matinya Kalau padi mungkin beberapa hari Baru mati Kalau sayuran langsung mati Langsung jadi kimchi Kalau ya Sayur-sayurannya Jadi Itu ya Gara-gara climate change Kemudian climate change Juga bisa menyebabkan Iklim ekstrim itu muncul Nah iklim ekstrim itu Kalau kering-kering banget Artinya Kemarau berkepanjangan Itu yang dihiasa Kita sebut sebagai El Nino Ya Nah ada juga Iklim ekstrim sebaliknya Ya ada yang Hujan terus-terus Akhirnya banjir Dimana-mana Eh sekarang nih padahal Sudah masuk Kemarau kan harusnya Tapi masih Sering hujan Dan hujannya itu Derus-derus banget Derus banget Ya Baru saja kemarin Saya pulang dari NTT Terus saya pulang juga Dari Papua Saya waktu di sana Itu masih hujan loh Padahal di NTT itu Ya itu bulan-bulan April Itu sudah kemarau Biasanya Awal Mei itu sudah kemarau Terus sekarang sudah akhir Juni Sudah akhir Juni Sudah tengah tahun ya Sudah tengah tahun Masih Masih gitu loh Masih hujan Nah ini juga kan Salah satu ciri Bahwa ini terjadi Lanina Iklim ekstrim yang terlalu basah Nah Yang namanya El Nino Yang namanya Lanina Ini bisa menyebabkan Gagal panen Bahkan gagal tanam loh Kalau misalnya kita baru saja tanam Langsung dihantam oleh El Nino Kekeringan Mati tanam kita Nah kalau gagal tanam Berarti kan gagal panen Iya Kalau gagal panen Gagal makan juga Petani kita Makin terlalu Bayangkan ya Petani sudah menunggu Mungkin beberapa bulan Sudah jungkir balik Panas-panasan Hujan-hujanan tanam Begitu mau panen Kekeringan Begitu panen Kebanjiran Terendam Kalau terendam lebih dari seminggu Mati Kalau mati ya sudah Proses kan berhenti Kalau proses berhenti Ya busuk Ulang lagi dari awal pun Butuh proses Dan waktu juga Dan perlu modal Butuh modal juga Butuh modal Dia kan perlu pupuk lagi Dia perlu benih lagi Dia perlukan biaya Untuk ngolah tanah lagi Dan sebagainya Jadi perlu Petani Nah gara-gara Climate change ini Itu yang namanya El Nino Lanina Ganggu Artinya dia menurunkan Produktivitas dan produksi Pertanian kita Dan ada satu lagi loh Mbak Gerald Yang gak kalah Penting juga ya Pak Yang gak kalah pentingnya Artinya apa Climate change ini Bukan hanya menyebabkan Intrusi air laut Bukan hanya menyebabkan El Nino Kemaruh berkepanjangan Atau Lanina banjir Dimana-mana Tapi juga menyebabkan Terjadinya Lodakan Hama penyakit Yang gak kalah-kalah Mbak Nah Akhir Bulan lalu Awal bulan ini Saya pergi ke NTT Mbak Di sana itu Ada serangan Namanya Belalang Kumbara Nah Belalang Kumbara itu Bayangkan itu Mbak Gerald ya Saya masuk ke Suatu tempat Di satu kecamatan Di Kabupaten Sumbat Timur Itu Kayak Mendung Kayak mehujan Padahal itu Siang hari Kenapa Matahari itu Tertutup awan Awannya itu apa Belalang Kumbara itu Saking tebalnya Saking Banyaknya Dia terbang Akhirnya Dia memang Apa Bikin jadi teduh Bikin jadi gelap Serem banget ya Prof ya Iya Saking banyak Nah kalau Kalau ke suatu tempat Sudah ada Belalang Kumbara Seperti itu Mbak Gerald ya Itu Dua tiga hari Yang namanya Daun-daun hijau Ludes Serem banget Saya pikir itu Hanya ada di film-film doang Karena saya belum lama ini Nonton film Kasusnya persis Kayak gitu Ada belalang Hama belalang Yang dia nyerang Semua dari Pertanakan Pertanian Semuanya habis Ternyata di Drillnya Udah mulai terjadi Gitu ya Prof ya Dan itu tentu Tidak terlepas Dari adanya Perubahan kita Nah sekarang kan PMK kan Pasti dengan Mbak Gerald Nah ini juga nih Itu kan coba Sapi-sapi kita Mau idul adha juga ya Prof Mana mau idul adha Mau kurban Para peternak juga Lagi pada sedih-sedihnya nih Prof ya Sedih-sedihnya mereka Bayangkan Baru mau panen Para peternak kita Kena PMK Kena PMK Akhirnya kan harga jatuh Bahkan beberapa Di antaranya Ada yang terpaksa Dipoto Karena takutnya Gak laku Begitu kan Takutnya Mubazir Takut mati Nah itu juga PMK itu Tidak lepas Dari kejadian Climate Change ini Ada perubahan suhu Ada juga perubahan Tadi kan El Nino Apalami Nah ini menyebabkan Virus-virus Virus-virus tertentu Ya mungkin juga COVID-19 Jangan-jangan Gara-gara Climate Change Ini juga sama PMK kan virus Mirip dengan COVID-19 Bahkan PMK itu Ukuran dari virusnya itu Lebih kecil Dibandingkan dengan COVID-19 Makanya dia penyebarannya itu Lebih masif ya Lebih masif ya Hanya untung saja Tidak termasuk zoonosis Jadi PMK ini adalah Penyakit Mulut dan kuku Yang khusus untuk Hewan ternak kita Tidak menular kepada manusia Nah disitulah kita Masih beruntung Masih alhamdulillah Kalau kata orang Jawa itu Masih untung Masih untung Meskip itu Bapak belur Jadi masih untung Jadi Climate Change itu Seperti gitu Artinya apa Serangannya itu Begitu Masif Belum lagi Penyakit yang lain Itu juga Banyak Nah Kemudian yang ketiga ini Mbak Geral Yang tidak kalah penting Adalah situasi Geopolitik saat ini Mbak Geral kan sudah tahu Yang namanya perang Iya ini lagi Waduh Bersih tegang Lagi kenceng-kenceng Iya Itu Rusia sama Ukraine Itu kan sejak Februari Itu kan perang Iya Tadinya mohon maaf ya Saya menganggap Alah paling seminggu Habis Ukraine Terbentar juga ada damai lagi Gitu ya Prof ya Ya Tapi kenyataannya sekarang Sudah lima bulan Sudah lima bulan Iya kan Masih perang terus Pengaruhnya juga Masih terus-terus Iya pengaruhnya itu Luar biasa Dan jangan lupa loh Pengaruh Perang Rusia Dan Ukraine ini Bukan hanya Menghancurkan Perekonomian Dua negara itu Bukan Tapi negara-negara lain Regional Bahkan global Itu terpengaruh Secara signifikan Kenapa itu terjadi Coba Mbak Berrol ya Karena Itu yang namanya Ukraine Termasuk Rusia Itu juga termasuk Sentra produksi Pangan global Jadi yang namanya Gandung Itu di Rusia Dan Ukraina itu Banyak Dia tuh eksportir Gandung Termasuk Kedele juga Begitu Dia eksportir Kedele Iya kan Nah Begitu dia perang Dia berubah-berubah Mikirin jual Kedele Dia mikirin perang aja Nggak kelar-kelar Kapan selesainya Akhirnya kan Pasaran di Kedele Di pasar global Itu langsung turun Drastis Kenapa? Karena dua Negara yang Sentra itu Justru lagi sibuk Perang Bahkan Bukan hanya produk Pertanian Mbak Geral Ada juga Sarana produksi Pertanian Pupuk Ingat loh Rusia itu Adalah Stok cadangan Bahan pupuk Yang luar biasa Di dunia ini Kita sampai sekarang ini Kalau bikin pupuk KCL Itu bahannya Impor dari Rusia Pada bergantung Sama mereka Bergantung Spositnya ada di situ Nah Ini gara-gara perang Ini harga bahan baku Dari pupuk tadi Terutama pupuk KCL Itu naik sampai Tiga kali lipat Bahkan ada yang sampai Lima kali lipat Bisa dibayangkan kan Biaya produksi Langsung pelajir Iya kan Padahal di satu sisi Produktivitas turun kan Gara-gara tadi Kekeringan Kebanjiran Serangan hama penyakit Dan sebagainya Jadi memang kita ini Semakin buah Makin celinga Waduh Semakin babak belur Mereka yang ribut Kita yang kena Efeknya malah ke kita Padahal yang bermasalah Mereka berdua doang Tapi efeknya Ke negara-negara lain juga Jangan dikira Mereka ini yang perang Kita mah santai-santai aja Justru itu Karena mereka perang Kita juga ikut-ikutan Kena Bobak belurnya Kena bobak belur Mau beli Bahan pupuk KCL Ke Rusia Gak bisa Harganya Tiga kali lipat Sampai lima kali Akhirnya Bahan baku pupuk Di negara lain pun Contoh ya Bahan baku pupuk Misalkan untuk pupuk SP36 Itu kan batuan Pospat Itu kita impor Ke Maroko Ke Tunis Pokoknya negara-negara Timur Tengah Kenapa? Cadangan Rok Pospat disitu Batuan Pospat Di negara-negara Memang luar biasa Eh sekarang ikut-ikutan Naik juga Padahal dia kan gak pernah Iya Naik itu Nah Prof Deddy Tadi Prof Deddy udah jelasin Penyebabnya apa aja ya Terkait krisis pangan ini Sebelum kita ngebahas Kira-kira Gimana kita harus Mengantisipasinya Prof Kembali ini kita akan Dihibur oleh Jong Black Kita akan sing along Bareng lagi ya Prof Langsung saja Ini dia Jong Black Sio Tapi Sayang Kota Buat Wado-wado Jagamu Yang itu Sahabunya Jagamu Kupicari Yang lain Sudah Terusah Dari Pengangu Sasustay Dengan Dia Dari Lama Jatuh Datang Kukin Dengan Kupu Drama Sio Tapi Sayang Kupu Buat Wado-wado Jagamu Yang itu Sahabunya Jagamu Kupicari Yang lain Sudah Terusah Dari Pengangu Sasustay Dengan Dia Dari Lama Jatuh Datang Toki Dengan Kupu Sio Tabes Sayang Kota Buat Sio Tabes Sayang Kota Buat Sio Tabes Sayang Kota Buat Bist 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 Masih bersama Bist Bist Bincang Seputar Pertanian Selanjutnya Langsung aja Kita akan Membahas Bagaimana Mengantisipasi Krisis Pangan Global Ini Prof Prof Ini Gimana Prof Men Siasatinya Pemerintah Kita Sudah Merencanakan Apa Supaya Kita Sebagai Masyarakat Indonesia Setidaknya Bisa Aman Memenuhi Kebutuhan Bantuk Jadi Sekarang Krisis Pangan Global Sudah Terjadi Bahkan Di Beberapa Negara Sudah Ada Kelaparan Dan Sebagainya Nah Ini Kita Harus Keluar Dari Krisis Kita Harus Terhindar Dari Krisis Kalau Kita Ingin Tetap Exist Masih Betah Hidup Di Dunia Amin Amin Panjang Umur Terus Tapi Kita Harus Berbuat Sesuatu Kita Harus Keluar Kita Harus Terhindar Dari Krisis Pangan Global Nah Kementerian Pertanian Itu Sudah Merekomendasikan Lima Jurus Lima Jurus Jadi Kita Tidak Boleh Tawakal Boleh Tapi Iktiarnya Tetap Ada Wajib Ini Ada Lima Cara Iktiar Yang Gitu Lima Cara Iktiar Yang Kita Sebagai Lima Jurus Gitu Yang Pertama Adalah Kita Mesti Tingkatkan Kapasitas Produksi Kita Ini penting Artinya Apa Kita Mesti Genjot Produktivitas Pangan Kita Jadi Bukan Hanya Pangan Poko Seperti Beras Kalau beras Insyaallah Sudah Aman Cagung Sudah Aman Daging Ayam Aman Telur Aman Kemudian Juga Seperti Bawang Merah Aman Kemudian Juga Cabai Ijo Cabai Merah Cabai Rawit Aman Insyaallah Itu Aman Bahwa Ada Sedikit Sedikit Kejelak Itu Biasa Kenapa Karena Tergantung Musim Yang Paling Penting Adalah Kita Mesti Tingkatkan Kapasitas Produksi Kita Baik Melalui Intensifikasi Maupun Melalui Extensifikasi Sekarang Produktivitas Padi kita Masih sekitar 5,2 ton Per hektare Jagung kita 5 ton Per hektare Kurang Dikit 4,9 Mungkin 98 99 Begitu Itu yang Harus kita Kenyak Tentu Melalui Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produktivitas Smart Forming Smart Forming Harus Tingkatkan Produktivitas Nah itu Yang pertama Jurus pertama Jurus pertama Patut di catat Catat Jurus yang kedua Adalah Diversifikasi Ke pangan lokal Pangan lokal Kita Berlumpah Lombang Kayak Kayak Kita 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 Ada Singkong Singkong Di seluruh Pelosok Tanah Air Tumbuh Baik Dan dia Bisa Berproduksi Bagus Kemudian Juga Ada Yang Namanya Sagu 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 Sangat Baik Terutama Di lahan Lahan Basah Di lahan Rawang Di Sumatera Kan Banyak Rawanya Berarti Sagunya Banyak Di Kalimantan Sama Begitu Di Sulawesi Juga Sama Di Papua Bahkan Lebih Banyak Lagi Berjuta Juta Pohon Sagu Ada Di sana Jadi Kalau Sagu Yang penting Tergenang Basah Kalau tadi Yang namanya Singkong Yang penting Jangan tergenang Kering Kalau tergenang Mati dia Kemudian Kita juga Punya Ubi Ubian Ubi Ubian Itu Dari Sabang Sampai Merauke Ubi Keren Sampai Di Jawa Barat Saja Itu yang namanya Jenis ubi Itu puluhan Sampai saya Tidak bisa Menghafal Ada ganyo Ada garut Ada kumeli Ada kentang Yang saya tahu Cuma ubi cilembu Padahal banyak Itu banyak Seperti ubi cilembu Ubi cilembu Itu dia punya Kelebihan Dia itu Seperti Madu Manisnya itu Luar biasa Makanya dia Disukai orang-orang Dan makanya Ubi cilembu Itu kemana-mana Laku banget ya Tapi ingat loh Kalau kita tenang Ubi cilembu Misalnya di Sumatera Manisnya hilang Oh gitu Jadi harus di tanah Kosa segitu ya Harus di cilembu Harus di cilembu Harus di cilembu Disitu Dekat Sumedang Di Sumedang itu Dia baru Tubuhnya itu Keren Rasanya Keren Baru rasanya enak Karena disitu ada Iklim mikro Disitu Ada curah hujannya harus sekian Suhunya harus sekian Kelembabannya harus sekian Tanahnya ya Unsur haranya harus sekian Nitrogennya sekian Unsur hara mikronnya sekian Jadi Itu sudah merupakan Satu-satu ekosistem Yang tersendiri Dan ekosistem Itulah yang menghasilkan Umbi cilembu Sedap Sedap ya Nah itu yang kayak gitu Harus dikenjau Kenapa? Pangan lokal kita Pangan lokal sebetulnya Kalau menurut saya Yang akan Menyelamatkan kita Dari krisis pangan Bahkan Dulu profesor saya Saya dulu kuliah di Jepang Profesor saya Waktu itu Saya pas Krisis pangan Tahun 97 98 Jadi Saya itu Empat tahun disana ya 97 98 99 2000 Saya ada disana Nah saat itu kan Kita terjadi krisis pangan 97 kan Ada El Nino Gagal panen Terjadi krisis pangan Akhirnya kita kan Ngemis-ngemis ke Apa namanya IMF Pinjam-pinjam duit Untuk beli beras Akhirnya malah Tetap juga hancur Nah Profesor saya bilang Indonesia itu Mestinya Katanya Tidak terjadi krisis pangan Kenapa? Di Indonesia itu Selain padi Kan banyak ubi-ubi ya Kan banyak singkong Sumber bahan pokoknya Beragam ya Cuman orang kita itu Kalau belum makan nasi Namanya belum makan Belum kenyang Belum kenyang Belum makan Walaupun kita pagi-pagi ya Makan goreng pisang 6 Itu cemilan Prof Namanya Belum makan Belum serap Itu belum makan Itulah kita Jadi terlalu Tergantung kepada nasi Padahal sebetulnya Ya itu tadi ya Kalau kita Depersifikasi Ke pangan lokal Itu bisa Bisa selamat Nah kemudian Sekali lagi ya Saya Sangat intens Terhadap pangan lokal ini Nah Pangan lokal ini Sebetulnya Harus kita genjot Bukan hanya Produksinya Kalau produksinya Menurut saya Tidak masalah Kenapa? Pangan lokal itu kan Sudah adaptif Sudah adaptif Terhadap perubahan iklim Adaptif Dia itu terhadap Keringan Adaptif juga Terhadap kebanjiran Adaptif juga Kekurangan input Dan lain sebagainya Produksinya tetap bagus Adaptif juga Terhadap hama penyakit Produksinya tetap bagus Nah Hanya masalahnya Di ilirnya Di olahannya Gitu loh Coba Mbak Gerard kan Makan misalnya Singkong Beda dengan makan Gandum kan sudah diolah dulu Jadi ini Jadi ini Kan enak Coba kalau singkong Diolah dengan baik Bikin seperti mie Seperti Gandum itu Seperti indomie Ada bumbunya Orang semata banget Kan pinter Bikin bumbu itu Coba kalau seperti itu Pasti laku Kita ini Olahannya kurang Sehingga orang Tidak terlalu Minat gitu loh Makan pangan lokal Apalagi cuman Rebus ubi Apalagi cuman Rebus singkong Orang males makan Kenapa? Enggak diolah Kurang variatif gitu ya Kurang variatif Orang juga Jadi gak tertarik Gitu kan Karena dari Gak tertarik Ibaratnya tuh Kalau kita lihat Suatu makanan Yang makan duluan Mata kita ya Kita lihat dulu nih Tampilannya menarik Atau enggak Kalau menarik Baru kita makan Sebelum makan Kita hidung dulu Cium dulu Kira-kira Ini bikin makan enak Enggak Bikin langsung makan Atau enggak Saya kalau begitu Masuk di Orang Padang Itu yang namanya Kare Saya paling suka itu Kare Kepala Ika Kepala Ikan Kaka Wah Mantep Itu kan baru masuk Itu keciup Itu langsung makan Langsung yang tadinya Lapernya biasa aja Langsung lapernya banget Dari lapor berat Iya Baru aja selesai Satu udah Tamboci Tamboci Nah itu kan Artinya apa Tadi mulai dari mata Kemudian mulai dari hidup Itu sangat berperan Untuk meningkatkan Minat kita Untuk mengkonsumsi Tangan lokal Nah makanya Tangan lokal juga Diolah dong Diproses dong Digarap dong Biar enak Nah kebenernya Yang tidak kalah penting Adalah tentu Marketingnya Pemasaran Bayangkan di Lampung Itu loh Mbak Gera Itu yang namanya Singkong kan berlimpah Tapi kalau berlimpah Begitu tahu enggak harganya Harganya cuma 800 ribu Nah Di bawah seribu Waduh Kasian kan Kenapa Marketingnya ini Tidak benar Kenapa tidak benar Ya itu tadi Di sini ada olah Yang tidak jelas Sehingga Orang malas Mengkonsumsi singkong Kan akhirnya Barang mumpuk Akhirnya harga Jatuh Nah coba Kalau misalnya Yang dari singkong Itu enak Kemudian Disebarkan Ke seluruh masyarakat Akhirnya masyarakat Mengkonsumsi Kalau masyarakat Mengkonsumsi Kan laku Akhirnya kan Produksi kan Karena permintaan Juga tinggi Nah jadi Terkait dengan Tangan lokal Itu bukan Hanya produksinya Tetapi ilirnya Olahannya harus Dan marketingnya Nah itu baru Dua jurus Itu baru dua jurus Ini minum dulu Silahkan Prof Minum dulu Wah Itu dua jurus Aja ya Ini udah Benar-benar Mencerahkan kita Maksudnya Langsung membuka Pikiran kita juga Pastinya ya Prof Oh ternyata Kita masih punya Cara lain Jadi jangan berputus asa Masih bisa Kita memanfaatkan Apa yang kita punya Dari tanah kita sendiri Nah itu kata kuncinya Jadi Meningkatkan Kapasitas produksi Artinya apa Kita harus tanam Di tanah-tanah Di bumi Indonesia Berarti Jangan tanam di luar Kalau tanam di luar Impor namanya Jadi kita harus tanam Tanah kita ini luas Tanah kita ini subur Jadi untuk meningkatkan Kapasitas produksi Setiap jengkal tanah Itu kita tanam Bahkan setiap detik Itu kita harus tanam Kalau kita setiap detik tanam Berarti setiap detik pula Kita nanti panen Wah Iya benar Kalau setiap jengkal tanah Kita tanam Berarti setiap jengkal tanah Kita panen Panen juga Begitu kan Siapa yang menabur Dia yang akan menabur Hukum tabur tua ya Prof Benar Kalau kita tanam Pasti kita panen Jadi kata kuncinya itu Nah kemudian Tadi jurus yang kedua Adalah Pangan lokal Jurus yang ketiga Ini Mbak Deral Ini Kementan sudah Mencanangkan Jadi kita harus Perkuat Cadangan Logistik tangan kita Mulai dari level Yang paling bawah RT RW Kampung Desa Sampai kecamatan Kabupaten Provinsi Sampai tingkat masyum Itu yang harus kita perkuat Di Jawa Barat Ada yang namanya Loid Loid itu lumbung Lumbung Jadi tempat Menyimpan Duhu itu namanya Gabah ya Gabah kita simpan Di situ Di loid itu Nah Artinya apa Kalau lumbung-lumbung kita Kalau loid-loid kita Terisi bahan pangan Aman kita Saudara-saudara kita Orang badui Jangan coba Loid itu Itu loidnya Itu mereka penuh Loidnya itu cukup Untuk Makan mereka Sampai satu tahun Sampai dua tahun Mereka justru Nggak pusing ya Prof Nggak pusing Loidnya penuh Loidnya penuh Aman dia Tenang hidupnya dia Padahal Cadangan pangan kita ini Ya paling-paling Tiga bulan Empat bulan Saja gitu Nah makanya China tadi kan Dia maunya Satu tahun Apalagi Amerika Pinginnya seribu hari Berarti tiga tahun kan Artinya apa Artinya apa Cadangan pangan ini Juga menjadi kunci Untuk mengatasi Krisis pangan Kalau cadangan pangan Kita itu penuh Bahwa misalnya Ada terjadi gagal panen Segala macam Kita masih bisa tenang Kenapa? Kita masih bisa makan Kita tenang lagi Jadi Cadangan pangan ini Harus diperkuas Jadi loid-loid Kalau di Jawa Barat Itu semuanya harus terisi Itu yang akan menyelamatkan kita Manakala terjadi Krisis pangan Terjadi misalkan gagal panen Terjadi serangan Hormat penyakit Terjadi kekeringan Terjadi bajir Dan sebagainya Itu yang ketiga ya Prof Itu tiga jurus Nah lanjut ke Jurus keempat Jurus keempat Jurus keempat itu adalah Kita harus bangun Pertanian modern Kita harus bangun Smart partner Nah smart partner itu Berarti kan pertanian Yang cerdas Nah kita bertani itu Kita beragri bisnis Harus dengan cara-cara Yang cerdas Jangan Cara-cara konvensional Seperti dulu Udah gak jaman gitu ya Prof Udah gak jaman lagi Kenapa? Dulu kan penduduk kita Sedikit Cara-cara konvensional Seperti dulu Misalkan Mulah tanah aja Masih manual Atau paling untung Menggunakan sapi Menggunakan kerbo Menggunakan binatang ternak Kita Kemudian juga Mupuk Itu kan hanya Pupuk kotoran sapi Pupuk kandang Dan sebagainya Sekarang gak bisa Maksudnya Udah gak cukup Kayak gitu aja Prof Udah cukup Ya kita harus bangun Smart farming Kita harus bangun Pertanian modern Begitu Caranya bagaimana? Smart farming ini Kita kencun Smart farming itu apa sih? Smart farming itu Adalah Pertama Pertama Pemampatan Produk-produk Bioscience Produk Bioteknologi Nah antara lain Produk bioscience Itu adalah Hygiening Paraiting Paraitas-paraitas Yang berpotensi Hasil tinggi Paraitas-paraitas Yang menghasilkan Duit yang banyak Itu yang harus kita Kencun Itulah ciri dari Smart farming Ingat Pertanian itu Diawali dari Benih dan Bibit Berarti dimulai Dari paraitas Ya Kalau benih dan Bibitnya keren Maka Pertanian itu 70-80% Udah di genggaman Kita Sebaliknya Mbak Gerard Kalau kita menggunakan Benih dan bibit Alakadarnya Ya itu tadi Yang konfesional Seadanya gitu ya Iya Nanti produksinya Juga seadanya Produksinya juga Alakadarnya Enggak mungkin Kita bisa menggejut produksi Nah benihnya saja Alakadarnya Benihnya saja jelek Asal-asalan Tidak bisa seperti itu Nah berarti Kita harus bangun Smart farming Pemampatan Hygiening paraitis Paraitas-paraitas Atau bibit Atau benih Yang berpotensi Produksi tinggi Nah smart farming Yang kedua adalah Pemampatan Alat-alat mesin Pertanian Udah bukan zamannya deh Kita nyangkul Manual gitu loh Menggunakan cangkul Atau menggunakan Binatang ternak Pake garu Pake uluku Gitu ya Udah bukan zaman Kenapa Bayangkan Kalau kita ngolah tanah aja Mbak Geral Kita punya satu hektare Itu perlu waktu Berhari-hari Bahkan bisa satu minggu Itu Garap satu hektare Tapi kalau kita Menggunakan Misalkan Traktor roda empat Mbak Geral Satu hari itu Kelar delapan hektare Wah Bukan satu minggu Kelar satu hektare Bukan Satu hari Kelar delapan hektare Siap Kan luar biasa Termasuk panen Coba Kalau misalnya Kita menggunakan Kalau di Jawa Barat Itu ada yang namanya Eten Ani-ani Ani itu ya Kemudian Juga belakangan Menggunakan sabit Kalau sabit Kemudian jeraminya Kan digebot Nah Kalau digebot Itu kan Gabah-gabahnya itu Lari kemana-mana dia Gabah-gabah itu Meclong kemana-mana itu Akhirnya kan Terbuang Kosisnya tinggi Itu terbuangnya bisa 20% Bahkan bisa 25% Tapi kalau kita Menggunakan Rice Harvester Menggunakan Alat mesin pertanian Yang cocok Itu gak ada yang Hilang Tingkat kehilangan Bisa ditekan Sampai 5% Berarti kita Menyelamatkan Produktivitas 15% Kan luar biasa Luar biasa banget Ini berarti salah satu Peran dari Petani-petani muda juga Nah Begitu Kalau petani muda kan Mereka itu Gak mungkin lah Mereka mau nyangkul Mereka maunya Kotor-kotoran Mereka kan maunya Langsung menggunakan Taktor Langsung menggunakan Harkest Nah Ciri smart farming Yang ketiga Jadi pertanian Modern yang ketiga Itu adalah Permanfaatan Internet of Things Pemempatan Artificial intelligence Robot construction Sensor Dan lain sebagainya Nah Itu yang menyebabkan Produktivitas itu bisa Dipenjol Nah Sekarang Penduduk kita sudah banyak Tidak mungkin lah Dengan cara-cara Kontensional Gak cukup Tangan kita Jadi kita harus Dengan cara-cara Pertanian modern Apa itu? Smart farming Smart farming Harus diimplementasikan Di lapangan Apalagi sekarang Petani milenial Petani milenial itu Buat mainnya Internet of Things Canggih-canggih ya Sekarang ya Mbak Geral Putra-putri Indonesia Sudah mampu Membuat Traktor roda empat Yang tidak ada Awaknya Tidak ada sopirnya Kenapa? Semuanya diotomatisasi Lewat Internet of Things Jadi kita Ngolah tanah itu Tidak perlu Kita datang ke salam Tidak perlu Dari jarak jauh juga bisa Jarak jauh dari rumah Sambil tidur Bisa kita set Sambil rebahan ya Traktor sawah Sambil itu juga bisa Bisa Tinggal kita set aja Misalkan Posisi geografisnya Dimana Berapa hektare Nah kemudian langsung Traktor kita Dianekkan ke sana Kecepatan traktornya Itu berapa Berapa meter per detik Misalkan Kemudian trackingnya Itu kemana Kemudian Kecepatannya berapa Durasinya berapa Semuanya kita set Semuanya di set Kalau semua sudah di set Tinggal enter Langsung Start Semuanya otomatis Jalan sendiri Dan kita Tidak perlu ke salam Dari rumah Dari rumah juga Bahkan misalkan Kita punya sawah Misalnya di Aceh Dengan internet optik Bisa kita garap Dari sini Keren banget ya Bisa lebih cepat Dan jangan lupa produktivitas Itu bisa kita Tenggol Wah itu jurus Empat jurus ya Prof ya Itu baru empat jurus Maka sekarang ini ada ini Ada apa namanya Yang namanya Smart greenhouse Smart greenhouse Iya jadi rumah kaca Yang smart Nah kita tahu ya Bahwa produksi pertanian Itu tergantung Sekali climate Micro climate Tergantung sekali Iklim mikro Iklim mikro itu apa Cahaya matahari Suhu Kelembaban Iya kan Kemudian juga Tentu saja Nutrisi Tergantung juga air Nah Micro climate ini Di dalam smart greenhouse Itu bisa di set Wah ada settingan Itu juga bisa di atur ya Contoh ya Kalau sudah malam Kan tidak ada matahari Iya Tidak bisa fotosintesis Artinya apa Tidak bisa produksi Nah di smart greenhouse Mataharinya ganti Dengan lampu TL Jadi dia masih tetap Berfotosintesi Ada rekayasannya gitu ya Ada rekayasannya Termasuk irigasinya Itu bisa di atur Ya Misalkan dengan irigasi tetes Itu yang namanya Robot-robot construction Dia itu Mengelola Apa namanya Perintah-perintah Atau aplikasi Sehingga Misalkan Ada sensor Di dalam tanah Dekat akar ya Kalau misalnya sensor bilang Ini sudah kering Ngomong tuh sensor Langsung Hey kering Langsung itu Yang namanya keran itu Switch on Kalau keran switch on Kan terbuka Langsung Air Begitu kan Begitu air keluar kan Tidak lama kan Basah kan Sudah cukup Sensor udah ngomong nih Cukup Langsung Mati sendiri Mati sendiri Ini yang namanya Smart greenhouse Kemudian juga Yang namanya Suhu bisa diatur Misalkan di Indonesia Kan panas Kepanasan Kepanasan Sensornya udah ngomong Woi kepanasan Langsung Blowernya itu Jawa Udah terkoneksi Terkoneksi Langsung Blower nyala Sehingga suhu kan turun Nah begitu Suhunya udah turun Ah udah bagus ini Udah cakep ini suhunya Kata tanaman kan Kata si sensor itu Begitu Eh sudah cukup Itu yang disebut sebagai Micro climate Semuanya dikendalikan Kalau semua dikendalikan Dalam keadaan optimal Untuk pertumbuhan tanaman Maka Produktivitas Dan produksi Itu akan Melajut Akan melejut juga ya Itulah yang namanya Smart farming Itu adalah jurus yang Keempat Keempat Begitu Wah itu dari Situ aja tuh udah Bener-bener Jadi bikin kita sedikit Bisa bernafas Gitu ya Prof ya Dengan adanya Krisis Krisis pangan ini Gak perlu khawatir Kalau misalnya kita bisa Bergerak ya Prof ya Dengan berkolaborasi Dari jurus-jurus Yang sudah disiapkan Oleh pemerintah Insya Allah sih bisa Tertangani gitu ya Prof ya Nah khusus untuk Yang smart farming ini ya Bagailah termasuk tadi Yang smart greenhouse Itu sekarang mainannya Pertanian milenial Perannya petani milenial nih ya Pertanian milenial Itu kan di Pangalengan ya Itu kan petani milenial Yang gara Kemudian di Kudus Petani milenial yang gara Semuanya smart greenhouse Ada yang di Kalimantan Timur ya Kalimantan Utara Dia bisa menghasilkan Melon Dengan kualitas yang keren Itu juga menggunakan Smart greenhouse Meskipun mungkin Tidak terlalu sempurna Smart greenhouse Tapi produktivitas Dan kubusnya keren Dan itu semua adalah Mainannya Petani milenial Itu bageran Nah kemudian Jurus yang kelima Yang terakhir Yang terakhir nih Biasanya jurus pamungkas nih ya Prof Jurus pamungkas Nah Kita mesti Kenjot Ekspor kita Ekspor Ekspor Kenapa? Jadi yang tadinya Ancaman Krisis pangan Global Ini justru Menjadi peluang Bagi kita Untuk ekspor Tadi kan saya sudah bilang Mungkin dalam waktu Yang tidak terlalu lama Kita akan ekspor beras Iya kan? Kenapa? Karena tadi Sentra-sentra produksi beras Itu banyak yang ngahan Gak mau jual Kita kan berlebih ini beras Termasuk Singapura Singapura itu kan Biasanya dia Mengimpor Daging ayam Telur itu ke Malaysia Di Malaysia Ungkasnya bagus tuh Sekarang Malaysia Dia restriksi Dia nahan itu Produk pangannya Gak mau dia jual ke Singapura Akhirnya Singapura Kelimpungan Dia cari-cari ke kita Sempatan buat kita nih ya Prof ya Misalnya lu tidak terlalu lama Nanti ekspor kita Daging ayam dan telur ya Ke Singapura Nah Itu yang harus kita kenyot Bahkan Untuk komunitas-komunitas pangan Yang berasal dari Komunitas perkebunan Misalnya sawit Sawit itu kan Komunitas perkebunan Tapi kan bisa produk pangan Minyak goreng Nah kan ibu-ibu kan Kalau gak ada minyak goreng Kayaknya muktiamat kan Iya Aduh Pas harga minyak Aja lagi langka Itu aja udah kayaknya Huru-hara banget ya Prof ya Iya Iya bener Nah ini kemarin kan kita nahan Tapi alhamdulillah Sekarang sudah dibuka lagi Kita harus kenyot itu Termasuk juga yang lain Komunitas-komunitas lain Yang sekarang peluang itu Porang itu Kak Giral ya Porang itu Permintaannya itu luar biasa Nah kemarin memang Agak tersedat Kenapa? Karena China Bikin protokol sendiri dia Jadi memang Aduh Sengaja itu China itu Dia tahan itu Agar tidak mau beli lagi porang Dengan bikin aturan Macam-macam Nah Oleh karena itu Kita tidak perlu Tergantung kepada China Itu Mengekspor porang Kita harus Langsung ekspor ke negara-negara tujuan Kita langsung aja Ekspor ke Jepang Artinya ini peluang Untuk ekspor kita Belum wallet Wallet ini Luar biasa Ini menjanjikan juga tuh Bisnisnya pro Betul Sarang burung wallet itu ya Wallet itu di kita Luar biasa Dan itu potensi ekspornya Luar biasa Kenapa? Karena harganya Keren itu Iya Keren Keren Hanya Air liurnya saja Benar Itu kan per kilo itu Bisa ratusan ribu Bisa 200 ribu Bisa sampai 400 ribu Iya kan? Itu air liurnya Apalagi kalau sudah dikemas Lebih keren lagi Lebih keren lagi Iya Sehingga kita jangan jual porang raw material Bahan mentah rugi Harganya murah Minimal kita bikin tepung Sukur kita bisa bikin mie Bikin seperti beras begitu Ya kan? Nah itu lebih keren lagi Sehingga nanti harga jualnya atau value added itu semakin tinggi Begitu para komunitas yang lain Kita bisa kok ekspor beras Kita bisa ekspor daging ayam Telur ayam Begitu Di saat negara-negara Melaksanakan restriksi Harganya meningkat Peluang ini Ini harus kita Ambil Tapi memang amankan Produksi dalam negeri Kita gak lupa Kebutuhan kita juga ya Betul Amankan Kalau itu betul-betul aman Nah baru kita ekspor Nah makanya lagi-lagi Peningkatan kapasitas produksi Jurus pertama Diversifikasi tangan lokal Jurus kedua Kemudian perkuat logistik tangan kita Dari tingkat paling bawah Sampai tingkat nasional Jurus keempat pertanian modern Smart running Kenyotu produktivitas Kenyotu kualitas Dan jurus yang kelima Kenyot ekspor Gitu Kalau kelima komponen ini Sudah kita gerakan gitu ya Prof Satu sama lain Saling berusaha nih pastinya Itu juga kita Gak perlu khawatir Ketika krisis pangan ini terjadi ya Insya Allah Insya Allah di Indonesia tidak terjadi Asal itu tadi Lima jurus itu Kita kenyot Terutama tadi Itu bagi rakyat yang Pangan lokal Itu komunitas itu Harus kita kenyot Tarikan singkong Kemudian sagu Kemudian juga ubi-ubian Kemudian pisang Dan jangan lupa Jangan hanya produksinya saja Tetapi Olahannya Processingnya Industrinya Industrinya Itu harus digenjot pula Kalau misalnya Tidak digenjot Olahannya Itu nanti Konsumsi akan Undah kan Orang males lah Makan Rebus singkong Singkong direbus lagi Rebus lagi Gak enak Cuma diolah dengan baik Ya kan Ubi itu Bisa dibikin burger Enak loh Itu ubi ungu Itu dibikin burger Itu tidak kalah dengan burger yang dari gambung Itu kan kering Nah Jangan lupa marketingnya juga Jadi saya yakin Kalau Pangan lokal Kita garap secara serius Kita berjuang Saya yakin Kita akan Berkecukupan Bahkan kita Bisa ekspor Wah Mantap Keren banget nih ya Jurus G itu Dari Prof. Deddy Yang udah dijelasin tadi Mudah-mudahan ya Prof ya Bisa kita Gerakkan Kita genjot terus Terrealisasikan Pastinya Dan masyarakat juga Jadi tidak perlu khawatir Ketika Ada isu-isu krisis pangan Di negara-negara lain Insya Allah Indonesia masih terkendali ya Prof ya Masih aman Sentosa Pastinya Luar biasa banget Prof. Deddy Terima kasih banyak Untuk pencerahannya ya Dari segala kelukesah Yang aku pikirkan selama ini Ternyata sudah terjawab Ya Sobis semuanya Jadi gak perlu khawatir Ketika kita sudah Menggerakkan Itu ya Di majuris tadi Yang udah disampaikan Sama Prof. Deddy Mudah-mudahan Kita bisa tetap Aman Gitu ya Prof ya Pastinya Bisa tetap terkendali Dan pastinya Kita juga saling Membantu satu sama lain Gitu ya Prof ya Ini harus nih Berkolaborasi Satu sama lain Itu penting pastinya Oke Sobis Itu tadi Podcast Bistan Bincang seputar pertanian Di episode kali ini Ini keren banget Dicatet ya Sobis semuanya Dan jangan lupa Diimplementasikan juga Di daerahnya masing-masing Saling bersinergi Berkolaborasi Itu yang paling penting Satu sama lain Supaya Kita Tidak terdampak Dari krisis Pangan itu tadi Oke deh Kalau gitu Geralda Sintia Mohon pamit Untuk diri Pastinya Semoga Bermanfaat Ya Prof ya Obrolan kita Pada kesempatan Kali ini Dan mencerahkan juga Semakin mata kita Terbuka Semakin yakin juga Dengan Ikhtiar-ikhtiar Yang tadi Lima jurus Lima jurus Lima ikhtiar Dari lima jurus Itu tadi Oke Sampai ketemu lagi Di podcast Bistan berikutnya Dengan Pembahasan yang Pastinya gak kalah serunya Sampai jumpa Sobat Bistan semuanya Bistan Bistan